Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Video ini merupakan video lanjutan dari video sebelumnya tentang penelusuran percabangan jalur lori pantura pasir bungur Setelah di video sebelumnya saya menemukan bukti-bukti keberadaan jalur lori ini kira-kira bukti apa lagi yang akan saya temukan di video kali ini Apakah akan ada lagi bukti yang lain? Silahkan simak penelusuran dan edukasi tentang sejarah jaringan lori peninggalan perusahaan Ciasem & Pamanukan Leiden kali ini Setelah perkembangan zaman dan semakin majunya daerah ini sekarang di samping jalan sudah berdiri rumah-rumah penduduk Perkebunan-perkebunan luas dari pesisir Laut Jawa di Subang sampai puluhan kilometer ke arah selatan Subang merupakan bukti kesuksesan dari pamanukan Ciasem Leiden Menurut sejarahnya tanah seluas itu bisa berhasil dikelola oleh seorang tuan tanah yang bernama Peter William Hoffland Banyak sekali hasil perkebunan dari pertanian yang dihasilkan dari tanah yang sangat luas ini diantaranya kopi, karet, teh, kina, padi, dan lain-lain tetapi yang membuat tuan Hoffland sangat terkena sampai Eropa yaitu hasil perkebunan kopinya yang sampai tembus pasar Eropa dikala itu bahkan di area pasir bungur dulunya memiliki pengolahan kopi nanti saya akan mencoba melihat tempat pengolahan kopinya apakah masih ada atau hanya tinggal cerita saja sekarang saya sudah memasuki kawasan perkebunan tebu mungkin dari beberapa orang mengira kalau perkebunan tebu ini sudah berdiri sejak zaman Belanda sebenarnya perkebunan tebu ini berdiri pada tahun 1978 pada awalnya area ini merupakan area perkebunan karet milik PT P30 bahkan sebelum Indonesia Merdeka tak hanya karet, di area ini juga terkenal sebagai area perkebunan kopi coba kita lihat pada peta zaman Belanda pada peta zaman Belanda di area pasir bungur dan sekitarnya didominasi oleh tanaman kopi dan karet maka dari itu sebagai penunjang perkebunan kopi di area pasir bungur dibuatkan tempat pengolahan kopi bisa pemirsa lihat sejauh mata memandang saya disuguhkan dengan hamparan perkebunan tebu dengan ukuran yang bermacam-macam lahan yang ada di depan saya ini hanya secuil perkebunan peninggalan PNT Landen yang dikelola oleh Tuan Hofland untuk mengangkut hasil perkebunan-perkebunan di seluruh daerah Subang maka dibengunlah jaringan relori setiap pelosok Subang kenapa lori dipilih sebagai alat angkut? alasannya pada waktu itu kendaraan jalan raya belum sehebat sekarang jalan raya yang kondisinya sangat hancur dan membutuhkan biaya besar untuk mengaspal jalan raya maka dipilihlah lori sebagai sarana angkutnya selain lebih murah dalam segi infrastruktur kebanyakan Tuan Tanah pada waktu itu enggan memperbaiki jalan raya karena akan digunakan juga oleh warga bukan hanya kepentingan perusahaan saja ngomong-ngomong kalau ada perkebunan tebu pasti dong ada yang namanya pabrik gula betul tidak? nah kalau soal pabrik gula di daerah pasir bungur ini juga memiliki pabrik gula yang dinamakan pabrik gula Subang kira-kira bagaimana kondisinya sekarang? mari kita langsung saja melihat kondisi pabrik gula sekarang sayang sekali karena saya belum punya alat perekam yang bisa terbang jadi saya belum bisa memperlihatkan luasnya perkebunan ini dari udara saya pun terus berlanjut ke arah selatan menuju daerah pasir bungur hamparan perkebunan tebu menghiasi setiap perjalanan saya kali ini biasanya kalau tanaman tebu sudah mulai tinggi akan sedikit menyeramkan kalau lewat sini apalagi pada waktu malam hari dulu di kiri kanan jalan merupakan perkebunan tebu tetapi kalau saya lihat di sebelah kanan jalan sudah beralih fungsi dan katanya selain menyeramkan kawasan perkebunan ini juga angker bahkan dari beberapa sumber tentang misteri juga kawasan perkebunan ini menyimpan banyak kejadian mistis mungkin ada yang mau kolam penelusuran tentang misteri di jalur kereta boleh tuh sepertinya seru di depan sana ada sebuah jembatan yang lumayan cukup panjang mungkinkah masih ada bekas peninggalan lorinya selamat menikmati nah pemirsa tepat di belakang saya di sungai yang lumayan cukup lebar ini juga saya disini bisa melihat masih ada bekas jembatan lorinya disini jembatan lorinya cukup tinggi juga dan cukup panjang juga ya karena memang sungainya lebar mari kita review jembatan ini kondisinya sekarang seperti apa setelah melewati perkebunan tebu tadi disini ada sebuah sungai yang cukup lebar terdapat juga sebuah jembatan jalan raya dan biasa warga menyebutnya dengan nama Sasak John disamping jembatan jalan raya terdapat bekas jembatan lorinya juga jembatan lori ini berbeda dengan jembatan lori yang sebelumnya karena kondisi sungainya yang lumayan panjang dan tinggi jembatan lori ini hanya menisakan fondasinya saja sedangkan besi rasuk pebatannya sudah dibongkar fondasinya pun tidak full cor tetapi coran dibentuk kotak-kotak kecil mungkin untuk memangkas biaya pembangunan dan mungkin karena alasan beban yang melintas tidak begitu berat kalau diperhatikan konstruksinya itu mirip jembatan trem Karawang Rengas Dengklok tetapi jembatan ini kaki-kakinya lebih banyak dibanding dengan jembatan trem Karawang Rengas Dengklok jembatan ini memiliki 4 fondasi tengah dengan panjang jembatan kira-kira 30 meter melintang di atas aliran sungai Tarung Timur aliran sungai ini juga yang digunakan sebagai sumber air untuk mengairi lahan perkebunan sejak zaman Belanda dulu nah pemirsa dulu di sebelah sini area lori membentang dari utara ke selatan menuju area perkebunan dan pengolahan kopi di zaman Belanda semua kejayaan lori-lori perkebunan kini hanya tinggal cerita menarik untuk diceritakan pada anak tusuk kita kelak perjalanan saya lanjutkan menuju area pabrik gula subang dengar-dengar sih selain orang berkepentingan kita tidak diperbolehkan masuk ke kawasan tersebut ya tidak apalah ya yang penting saya bisa menyampaikan sedikit informasi dengan visualnya karena memang tujuan utama saya menelusuri jalur lori di area pasir bungur ini setelah menempuh jarak sekitar 1,8 km dari Sasak John akhirnya saya sampai di pabrik gula subang pabrik gula Raja Wali II unit PG subang yang berlokasi di Blok Cidangder Desa Pasir Bungur Kecamatan Purwadadi Subang Jawa Barat pabrik gula ini mulai dibangun pada tahun 1981 dan pada tahun 1984 merupakan tahun di mana pabrik ini menggiling tebu untuk pertama kalinya pada awalnya perkabunan tebu di wilayah pasir bungur dan sekitarnya digiling di pabrik gula tersana baru selama proses persiapan pabrik gula subang pabrik gula subang ini hanya mampu bertahan sekitar 34 tahun saja tepatnya pada awal tahun 2018 sekitar seribu lebih karyawan dirumahkan dan pabrik pun resmi ditutup kini bangunan pabrik sudah sangat tidak terawat dan saya melihat sudah ada beberapa kerusakan pada bangunan pabrik menurut informasinya omset pabrik yang terus menurun dan biaya operasional yang tinggi yang mengakibatkan pabrik gula subang ini resmi ditutup area pabrik gula ini sangat luas sekali bahkan di dalamnya ada rumah dinas para pekerja masjid dan lain-lain dari pabrik gula saya terus ke arah selatan menuju stasiun pasir bungur di area jpl yang berada di sebelah barat stasiun pasir bungur dulunya terdapat sebuah perpotongan jalur lori dan jalur kereta api stasiun pasir bungur sendiri merupakan stasiun kereta api kelas 3 atau kecil yang berada di desa pasir bungur kecamatan Purwadadi Subang Jawa Barat stasiun pasir bungur berada pada ketinggian 33 meter di atas permukaan laut dan termasuk ke dalam daerah operasional 3 Cirebon stasiun ini terletak di kilometer 109,646 di lintas Jakarta Jatinegara Cikampek Cirebon ada 4 jalur kereta di stasiun ini jalur 2 dan jalur 3 merupakan sepur lurus tidak ada aktivitas turun naik penumpang di stasiun ini stasiun ini hanya melayani persusulan kereta saja kalau saya lihat di riwayat peta jaman Belanda di area stasiun pasir bungur ini tidak ada percabangan atau apapun yang mencolok untuk bangunannya sendiri stasiun pasir bungur ini memiliki khas bangunan di lintas Cikampek Cirebon ornamen kayu yang menghiasi bagian atas pintu masuk stasiun serta bangunan yang tidak begitu kecil dan memiliki tinggi yang lumayan pada bagian jendelanya dibuat lebih tinggi agar sirkulasi udara dapat mengalir bebas bangunan di lintas utara ini memang disesuaikan dengan kondisi alam pantura yang lumayan cukup panas di stasiun pasir bungur ini juga masih terdapat belgentai yang sudah digunakan sejak jaman kolonial dan belgentai ini pun masih berfungsi dengan baik dan masih digunakan hingga sekarang sekarang untuk bangunan penunjang stasiunnya di sebelah barat ada rumah dinas yang sudah berdiri sejak jaman kolonial kalau saya lihat kondisinya sama seperti rumah dinas di stasiun-stasiun kecil kebanyakan di sebelah timur ada sebuah toilet yang juga sudah tak terpakai lagi dan dulunya di sebelah timur juga ada sebuah rumah dinas lagi seingat saya dulu posisinya di belakang toilet namun sekarang sudah dibongkar di sebelah timur stasiun kelihatannya sedang ada sebuah proyek tetapi saya juga tidak sempat menanyakan kepada petugas itu proyek apa tetapi menurut warga yang kebetulan ada di situ sih mengatakan untuk area menyimpan kereta bekas seperti di stasiun Cikaum selanjutnya saya akan menyambangi akhir dari jalur lori pantura pasir bungur seperti yang tercetak dalam peta jaman kolonial disinilah kira-kira tempat pengolahan kopi pada jaman Belanda dulu menurut warga sekitar seperti yang tertulis pada peta jaman kolonial disitu tertulis kopi drogers atau pengering kopi memang sekitar 27 sampai 28 Oktober 1922 Gubernur Jenderal Hindia Belanda Dick Vogt pernah melakukan kunjungan ke wilayah Subang dan sempat ke tempat pengeringan kopi pasir bungur ini serta stasiun pasir bungur dijadikan sebagai stasiun pemberangkatan namun ternyata sekarang tempat pengeringan kopi ini hanya tinggal kenangan semua bangunan telah dibongkar dan sekarang sudah berdiri bangunan sekolah taman kanak-kanak disini masih terdapat bekas relori yang dijadikan tiang ayunan saya sudah mencoba berkeliling untuk mencari bekas bangunan tersebut tetapi hasilnya nihil tidak satupun di area ini bukti-bukti sisa bangunannya tetapi di selokan depan sekolah saya masih bisa melihat kokohnya tembok selokan jaman Belanda menurut penjaga sekolah selain sebagai pengolahan kopi disini juga pernah berdiri pabrik karet dari hasil perkebunan karet di wilayah pasir bungur hingga menyingsal nah pemirsa mungkin hanya segitu saja yang bisa saya sampaikan mohon maaf bila ada kekurangan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di video saya selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati